Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang peran PBB dan ASEAN dalam menyelesaikan konflik Uyghur di Cina Tapi sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Maudin Azhari dengan NIM 280510424 Dan video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Mata kuliah Resolusi Konflik Dunia Islam Kelas A yang diampu oleh dosen saya yakni Bapak Surondono Dan langsung saja mari kita masuk ke pembahasan materi Nah sebelum masuk ke pembahasan alangkah baiknya kita mengenal siapa sih kaum Uyghur dan dari mana sih mereka berasal Nah teman-teman kaum atau bangsa Uyghur ialah keturunan klan yang berasal dari Turki yang bertempat tinggal di Asia Tengah terutama di salah satu provinsi di Cina yakni Xinjiang Namun dalam sejarah kaum Uyghur mereka kerap menyebut daerah tersebut ialah Uyghuristan atau Turkestan Timur Menurut sejarah kaum Uyghur menurut Deka sudah hidup di Uyghuristan selama lebih dari 2000 tahun Namun Cina tetap mengklaim bahwa daerah tersebut merupakan versi sejarahnya dan oleh karenanya tidak dapat dipisahkan dari Cina Kaum Uyghur juga yakin bahwa fakta sejarah menunjukkan klaim Cina tidak berdaraskan fakta dan sengaja menginterpretasikan sejarah secara salah untuk kepentingan ekspansi wilayahnya Uyghuristan ialah tanah subur sebesar 1500 mil dari kota Beijing dengan luas 1,6 juta km2 yang mana hampir 1,6 dari wilayah Cina dan Xinjiang ialah provinsi terbesar di Cina Tanah Uyghur tersebut berpacasan dengan Kazakhstan di sebelah utara Mongolia di timur laut, Kirigistan dan Tajikistan di barat laut serta dengan Afganistan dan Pakistan di sebelah barat daya Keturunan-keturunan klan Turki di Asia Tengah memiliki asal, bahasa, tradisi dan juga kebudayaan serta agama yang sama Pada tahun 1924, rezim Bolshevik Rusia yakni Joseph Stalin membagi etnis ini menjadi Uyghur, Kazak, Yirgis, Ubzek, Tugzmen, Bashkir dan juga Tatar dalam agenda konferensi etnik dan pembagian negara di Tajikistan Pada tahun 1949, sebanyak 96% penduduk Xinjiang ialah klan Turki Namun, sensus Cina terakhir menyatakan bahwa kini hanya ada 7,2 juta kom Uyghur dari 15 juta warga Xinjiang Selain itu, ada juga kom Kazak sebanyak 1 juta jiwa, Kyrgis sebanyak 150 ribu jiwa, dan Tatar sebanyak 5 ribu jiwa Toko-toko Uyghur juga yakin bahwa jumlah mereka di sana sebanyak 15 juta jiwa Selain itu, kini di Xinjiang terdapat juga etnis ras Asia seperti Han Cina, Manchu, Hui, dan juga Mongol Orang Uyghur berbeda ras dengan Cina Han Orang Uyghur cenderung mirip orang Eropa Kaukus, sedangkan Han mirip orang Asia Kom Uyghur sendiri memiliki sejarah lebih dari 4 ribu tahun Sepanjang itu, mereka telah mengembangkan kebudayaan uniknya, sistem masyarakat, dan juga banyak menyumbang dalam peradaban dunia Sebelum masuknya Islam, kaum Uyghur cenderung mengarut sistem Samanian, Buddha, dan juga Manichesim Saat ini, dapat dilacak candi yang sering disebut dengan Ming-Oi, yang berarti seribu Buddha yang terletak di Uyghuristan Leruntuhannya juga dapat kita temui di kota Kucha, Turfan, dan Tunghuang, yang dulunya merupakan tempat tinggal bagi orang kanco Uyghur Kaum Uyghur sendiri memeluk Islam sejak tahun 1934, saat pemerintahan Satuk Bugrahan yang merupakan seorang pengusaha karanit Saat itu, sebanyak 300 masjid yang megah dibangun di kota Kashgar Semenyek itu, agama Islam berkembang dan menjadi sesatunya agama orang Uyghur di Uyghuristan Selain itu, Uyghur juga sudah mengembangkan sistem irigasi atau yang sering disebut dengan karis Yang berguna untuk mengalirkan air dari sumber yang jauh dari lahan pertanian Salah satu sistem irigasi kuno ini masih bisa dilihat di kota Turfan Boleh dikatakan bahwa kebudayaan Uyghur menominasi Asia Tengah sepanjang seribu tahun sebelum bangsa ini ditaklukkan oleh penguasa mancu yang memerintah di Cina Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab konflik yang dialami oleh kaum Uyghur Permasalahan yang menimpa kaum Uyghur dapat dikatakan cukup kompleks mengingat begitu banyaknya faktor penyebab atas konflik ini Akan tetapi, faktor-faktor yang paling utama seperti perbedaan budaya mencolok, bedakan populasi di Cina Daratan, dan reformasi ekonomi rezim komunis yang menghasilkan regulasi yang merugikan etnis Uyghur Setidaknya ada tiga regulasi pokok yang menjadi penyebab kekerasan di Xinjiang yang dialami oleh kaum Uyghur sendiri Yang pertama ialah kebijakan migrasi etnis Han ke wilayah Xinjiang Migrasi ini terjadi semenjak reformasi Cina yang menguat kemudian menggeser dominasi ekonomi kaum Uyghur Pemerintah menggalakkan program transmigrasi masal etnis Han seperti yang juga terjadi pada kurun waktu antara tahun 1950 sampai 1960 Yang mana sebanyak 800 ribu etnis Han berimigrasi ke Xinjiang Sampai pada tahun 1970, sebanyak 3 juta orang Han pindah ke Xinjiang Hal tersebut pun mengubah kata demografi di mana pada 1919 hanya terdapat 5% populasi Han Kemudian berubah drasis menjadi lebih dari 40% pada tahun 1978 Merordinasi dan kampanye pembangunan infrastruktur terutama dalam hal industri memancing pemodal dan pemilik kemampuan lebih untuk datang ke kota-kota besar di Xinjiang Inisiatif ini sering disebut dengan Sipu Takaifah atau Open Up the West yang berarti Xinjiang berada di bagian barat dari Cina Selatan Tidak hanya itu, kaum Han secara sistematik dibuat lebih memiliki peluang untuk sukses dibanding kaum Uyghur Sebagai contoh, petinggi birokrasi lebih dipilih dari mereka yang berasal dari kaum Han Hal tersebut bahkan sudah terjadi semenjak era Republik tahun 1919 Pertambangan dan ekspor hasil bumi di Xinjiang yang dinominasi dan dikapitalisasi oleh etnis Han menimbulkan perasaan eksploitatif dan praktik kolonial yang dirasakan oleh kaum Uyghur Penyebab yang kedua ialah pemaksaan identitas dan budaya Han terhadap non-Han atau yang sering disebut dengan Sinisi Sajian Dalam kebijakan resmi sesuai dengan konstitusi, memang Cina mengadopsi prinsip egaliter dan akomodationis Tapi kebijakan yang sifatnya tidak tertulis justru kelihatan mengasimilasi kaum minoritas Uyghur dengan kultur Han yang begitu dominan Salah satu cara yang paling ampuh ialah dengan kebijakan bahasa resmi Cina atau Putonghua Dan juga dengan mengeludaknya kaum migran Han dan meningkatnya populasi mereka di Xinjiang Hal tersebut dapat mengancam secara langsung eksistensi bahasa lokal Uyghur Rezim komunis Cina memaksa etnis Uyghur dan juga etnis minoritas lainnya untuk mengadopsi budaya dan bahasa etnis Han Jika ingin mendapatkan pengakuan yang sama Pemaksaan ini juga termasuk ke dalam perubahan sistematik penggunaan asaran di hampir segala aspek kehidupan Terutama dalam literasi Padahal bahasa Uyghur ialah lingua franca di Xinjiang Toko-toko tidak lagi menggunakan bahasa Uyghur namun Cina Seperti banyak yang kita ketahui bahwa etnis Uyghur memiliki bahasa dan budaya sendiri Yang berbeda dengan Hui atau yang sering disebut dengan Cina Muslim Termasuk soal Asara yang mana mereka menggunakan huruf Arab Oleh sebab itu, Sinisi Seijian tidak bertolak belakang dengan culture Hui Sebab pada hakikatnya Hui juga bagian dari Han Penyebutan Hui lebih karena diferensiasi berdasarkan agama, bukan etnik Akan tetapi berbeda dengan kaum Uyghur Meski sama-sama Muslim, budaya dan bahasa mereka berbeda dengan mayoritas kaum Han Menurut laporan yang bersumber dari Amnesty International dan Komite Penghapusan Diskriminasi Rahsial PBB Atau yang sering disebut dengan CERD Cina melakukan degradasi terhadap kebudayaan Uyghur dan identitas keislaman mereka Cina mengkriminalisasi aktivitas dan simbol keagamaan seperti pelarangan berpuasa di bulan Ramadan Bagi PNS di wilayah Xinjiang, pelarangan Jenggot dan Jilbab Dan juga persekusi terhadap mereka yang dituduh terlibat dalam aktivitas separatisme dan kekerasan psikologis Seperti sekolah, reedukasi di kem-kem khusus Etnis Uyghur dipaksa berbahasa Cina Menerima ideologi negara, loyal terhadap simbol-simbol komunisme Sekali lagi, dalam kem ini, Cina menjelaskan kebijakan monokultural dan sinisi Seijian Penyebab yang ketiga, ialah represi terhadap kaum Uyghur Demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi pada tahun 1989 Dan konflik kekerasan memuncak dalam peristiwa pemberontakan Baren Proses-proses tersebut merupakan akumulasi dari berbagai masalah Seperti kontrok keluarga yang mana Cina meluaskan kebijakan satu anak mereka ke etnis non-han pada tahun 1988 Tesno queer di Xinjiang pada tahun 1987 Eksplotasi minyak dan juga diskriminasi terhadap kaum Uyghur Nah, di tahun-tahun berikutnya, demonstrasi ini tidak lagi menuntut keadilan bagi kaum Uyghur Namun, seruan agar dapat menumbangkan komunisme serta separatisme Semenjak itu, semakin banyak protes diraksanakan kaum Uyghur menolak kolonialisme oleh etnis han Nah, pada Februari 1997 Di Gulja, ribuan kaum Uyghur turun ke jalan untuk aksi damai memprotes represi agama dan juga diskriminasi ras Namun, protes tersebut berakhir rusuh dengan hasil sembilan orang tewas dan ribuan orang ditahan Pada Juli 2009, terjadi kerusuhan di Urumqi antara kaum Uyghur dengan Han yang menewaskan kurang lebih 184 korban jiwa Represi tersebut tidak hanya menyasar pada aktivitas politik, namun juga aktivitas agama Semenjak pemberontakan baron, rezim komunis Cina menutup banyak masjid dan madrasa Melarang ribuan dan menyeleksi mereka serta melarang kegiatan keagamaan Untuk mengurangi kegiatan keagamaan di ranah publik, Cina mengeluarkan kebijakan bahwa agama adalah soal personal atau xixi Momen 9-11 pun menjadi alibi bagi Cina untuk makin mengetatkan keamanan di Xinjiang Yang mana hal tersebut tentu saja menyasar secara sporadik kaum Uyghur yang dituduh sebagai ekstremis Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang peran PBB dan ASEAN dalam menjelaskan konflik Uyghur yang terjadi di Cina Alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu PBB dan ASEAN yang mana di sini akan saya jelaskan secara singkat PBB atau Persyedekatan Bangsa-bangsa adalah sebuah organisasi yang bersifat internasional Yang mana anggota-anggotanya terdapat di seluruh negara bagian dunia ini PBB juga dibentuk agar dapat menangani permasalahan hukum internasional, pengamanan internasional, perlindungan sosial bangsa-bangsa di seluruh dunia, serta lembaga ekonomi PBB juga didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC Sejak saat itu, setidaknya ada 162 negara yang menjadi anggota resmi PBB Sedangkan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah sebuah organisasi yang isi anggotanya ialah negara-negara yang terletak di Asia Tenggara ASEAN sendiri didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand Ada pun negara yang menjadi founding fathers ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand Nah, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, kedua organisasi internasional ini memiliki caranya masing-masing Sebut saja yang pertama pada Agustus 2018 PBB mengeluarkan laporan menyatakan bahwa China menahan hingga 1 juta kaum Uyghur dalam kem reedukasi Kemudian PBB menyuruhkan agar China menutup kem reedukasi tersebut Serta memaksa China harus segera membebaskan mereka yang ditahan atas alasan melawan terorisme Setelah itu, PBB menggelar perundingan serius dengan China untuk akses tanpa batas ke wilayah Xinjiang Guna memverifikasi laporan bahwa kaum Uyghur disiksa Hal tersebut juga dilandasi oleh adanya penilaian kejadian yang bersifat komprehensif dan juga independen Sebelumnya, temuan investigasi lembaga think tank Amerika Serikat, New Orleans Institute for Strategy and Policy Menunjukkan bahwa Partai Komunis Cina atau PKC bertanggung jawab atas genusida yang dilakukan terhadap komunitas muslim Uyghur Laporan sotebal 25 ribu halaman tersebut menunjukkan bahwa PKC telah melanggar perjanjian PBB terkait genusida yang terjadi pada tahun 1948 Nah, selanjutnya ASEAN dalam menyelesaikan konflik Uyghur Mereka cenderung menggunakan pendekatan secara multilateral terhadap China Mengingat juga terdapat beberapa negara anggota ASEAN yang dapat dikatakan cukup dekat dengan China ASEAN dapat berbicara dengan China menggunakan pendekatan multilateral tadi Agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konflik Uyghur Walaupun ASEAN tidak dapat memaksa secara 100% kepada China Namun cara tersebut dapat dikatakan cukup efektif Selain itu, ASEAN juga dapat mengajak negara non-Asia Tenggara Serta organisasi-organisasi internasional lainnya seperti OKI atau Organisasi Kerjasama Islam Yang mana hal tersebut dapat menekan China untuk segera memberhentikan konflik Uyghur yang terjadi selama ini Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan Semoga saudara-saudara Uyghur kita di sana selalu berada di dalam lindungan Allah SWT Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh